Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Eman Busa, program panduan praktek langsung kecakapan bahasa inggris atau tidak. Saya tidak akan bosan-bosan ya, selalu metode latihan ini sama sekali tidak menganjurkan, menghafal kosa kata, pilihan kalimat, kata per kata atau perasa. Tapi fokus latihan belajar ngomong, sekali lagi, fokus latihan belajar ngomong, belajar berdialog, belajar bercakap-cakap, beda dong dengan menghafal kosa kata ya. Itu nanti teman-teman, kalau sudah bisa ngomong baru tingkatkan kosa kata, selama ini kan terbalik. Ya saya buat analogi begini, ya teman-teman beli bahan kue aja terus aja, sekarung, dua karung, beli coklat sekarung, ya kan, beli gula sekarung. Tapi gak pernah baca resep, gimana coba. Analoginya sama tuh, seperti itu. Ya kan, teman-teman beli papan catur aja sampai ratusan, tapi gak pernah latihan, gak bisa dong. Ini analoginya pas itu. Ya kan, beli kain aja, beli kain yang mahal, yang bagus, yang kartun. Tapi gak pernah belajar peta, tapi mat. Itunya, apa, belajar ngukur gitu istilahnya. Gak pernah, gimana coba bisa bikin baju, ya gak. Semangatnya oke, seribu persen. Gimana coba, mau bikin baju, mau bikin kue, cuma beli bahan-bahan aja kan gitu. Dicampur-campur, diaduk-aduk jadi kue, gak juga. Oke teman-teman, saya terpaksa, bukan terpaksa ya, saya harus memberikan analogi seperti itu. Supaya teman-teman gak kejeblok lagi gitu kan. Gak muter-muter aja gitu, sampai tujuannya. Oke. Nah, dalam dialog ini didukung sama ini ya, selalu pedoman ini. Program tingkat pemula dan menengah atau semua kalangan. Gak pake pengecualiannya, minimal SMP kelas 1 lah. Sampai S1, S2, S3, boleh. Yang bukan non-Engis ya tentunya, ya oke. Ini perlu saya baca sekali-sekali. Original method written by Lehmann Busa, if someone created a learning method like this with the same colorful shapes, they are plagiaris and they would probably face applicable law. Nah, bisa diterjemahkan. Be unharried please. Ini buat saya sendiri, maksudnya pelan-pelan ya kalau ngomong gitu. Ya emang kadang-kadang saya lupa gitu, ngomongin cepet gitu. Topik ngobrolnya, going to the office by train. Berangkat ke kantor naik kereta nih. Jadi tensisnya dipake 2 kayaknya. Ini lebih nih, mungkin bisa 4 ini. Nanti tuh, 4 kayaknya ini kurang. Tuh, ada coklat, ada pink, ada biru ya. Ya kan coklat ada, pink ada. Oh, birunya gak ada kayaknya. Iya, oh birunya ada nih. Ini salah nih, berarti ini yang pasten teman-teman nanti. Ya, ini nanti pasten. Nah itu, birunya ada gak disini nanti. Oke. Oke, nanti aja ada. Intinya dalam dialog bisa 4, bisa 3, bisa 2. Ya kan. Ini kurang nih tensisnya. Jadi ini dipake semua nih ternyata nih. Oke, ini kurang. Oke. Si ameng sampe si bogak lagi dialog. I'm going to go to office by train today. Why do you want to come there by train? Saya ulang lagi nih. I'm going to go to office by train today. I'm going to go to office by train today. Why do you want to come there by train? Why do you want to come there by train? I'm going to visit there by train because my motorcycle is a bit trouble. How do you want to go to office every day? How do you actually go to office every day? I usually come there by bus, bro. I usually come there by bus, bro. Oh, I see. But why are you going to go to office by train for today, friend? Oh, I see. But why are you going to go to office by train for today, friend? Last week, I left or visited by train, you know. And I was happy at the time. So, I will do it for today. Wah, gitu maksudnya. Nanti satu semakanya. Last week, I left. Bisa pilih satu. Last week, I left. Last week, I went. Last week, I came. Last week, I visited. Boleh salah satu. Yang jelas ke kedua. Okay. Last week, I left by train, you know. And I was happy at the time. So, I will do it for today. Wah. Tell me, why it's nice to come there by train? Tell me why it's nice to come there by train? Yes. It's really big difference, bro. I mean, the train of the cabin is clean. The passengers are not too crowded. And the departure is on time. Yes. It's really big difference, bro. I mean, the train of the cabin is clean. I mean, the train of the cabin is clean. The passengers are not too crowded. And the departure is on time. In another word, the service is much better, friend. How about the price ticket? In another word, the service is much better, friend. How about the price ticket? Bacanya ticket, bukan ticket ya. Ya, dengar tuh. It's 4,000. Nah, ini bisa diganti ya. Bisa 10 ribu, kayak biasa. Ini latihan 4,000. Pura-pura aja. It's 4,000. And purchasing ticket there are two points to buy on box ticket or subscribing to purchase through the application, bro. Wow. Canggih nih kalimatnya nih. Purchase through. It's 4,000 yen purchasing ticket there are two points to buy on box ticket or subscribing. Jadi, jangan baca sub. Jangan dibaca sub nih. Gak semua U dibaca sub ya. Subscribing. Jadi, semua U dibaca produk, produk dibaca. Salah, teman-teman. Bukan salah ya. Boleh-boleh aja. Cuma orang bule gak pernah tuh ngomong produk. Gak pernah. Subscribing to purchase through the application, bro. Saya ulang lagi. It's 4,000. And purchasing tickets there are two points to buy on box ticket or subscribing to purchase through the application, bro. Wow. Oh, I see. Now, what time do you want to leave to go to your office today? Yes. Sorry. Oh, I see. Now, what time do you want to leave to go to your office today? Yes. I'm going to start from my office. Sorry. Yes. I'm going to start from my house at 7 a.m. Then arrive there at 7.25 minutes. By the way, by the way. You want to try going to walk by train? But, what area is your office in, bro? Yeah. Yes. I'm going to start from my house at 7 a.m. Then arrive there 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 at 7 a.m. By the way. You want to try going to walk by train? But, what area is your office in, bro? Yes. Whenever I want to try taking the train, but please let me know if there is a train that leaves in the afternoon and the area that I walk is in out of town, I mean in Karawang City. Yes. Whenever I want to try taking the train, but please let me know if there is a train that leaves in the afternoon and the area that I walk is in out of town, I mean in Karawang City. Nowadays, nowadays, it's easy, bro. Just click on K-I-E, 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 K-I-E boleh juga? Ya. K-I-A, K-A-I juga boleh lah. K-I-E, 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 saya ulang lagi. Nowadays, it's easy, bro. Just click on K-I-E, K-I, you find it there. Alright bro, I think that The talking is enough I'm sorry bro I'm going to take a bath first And leaving Then tomorrow we will continue Thank you for your time You're welcome, see you, bye Ya ngobongnya pendek aja Ulang-ulang sambil terjemahkan Ya gini I'm going to go to office by train today Kita bahasa gaul aja ya Ini terjemahnya mau Akan, ini lebih cepet daripada will Ini kalo udah mau berangkat makanya ini I'm going to go, udah mau berangkat tuh I will go, masih lama Bisa juga besok gitu maksudnya Diganti I want to juga bisa I want to tuh udah masih siap-siap nih Where are you going to go tuh? Man nanya, I want to go to Masih siap-siap, tapi kalo Yes I'm going to go to my office tuh Udah mau berangkat berarti, itu bedanya Ya sementara gak usah dipahami dulu deh Makanya dengerin aja nih Berulang-ulang, berulang-ulang Tapi sedikit juga saya terangkan I'm going to go to office by train today Aku mau berangkat ke kantor naik taksi hari ini Eh sorry Aku mau berangkat ke kantor naik kereta hari ini Why do you want to come there by train? Kenapa? Mengapa anda ingin berangkat ke sana naik kereta Bahasa Gau, bahasa Harbi ya Kenapa lu naik kereta hari ini? Gitu lu bahasa Gau I'm going to visit there by train Because my motorcycle is a bit trouble Gue mau ke kantor naik kereta Karena motor gue ada trouble nih Gitu Gak tau, belum gue bawa ke bengkel gitu maksudnya I'm going to visit there by train Because my motorcycle is a bit trouble Ya, agak rusak kali How do you actually go to office everyday? Sebenernya Naik apa sih lu ke kantor setiap hari tuh? Sebenernya tuh Ada actually sebenernya Sebenernya apakah anda Sebenernya Naik apa? Sebenernya naik apa? Anda pergi ke kantor setiap hari tuh? Bahasa Harbi-ahnya gitu Lu naik apa sih setiap hari? Sebenernya gitu Gitu, bahasa Gau I usually come there by bus, bro Gue biasa jenain bis gitu Gue biasa naik bis ke kantor Oh, I see Why are you going to office by train for today, friend? Tapi kenapa sih Lu mau naik kereta hari ini? Gitu Kenapa lu mau naik kereta hari ini? Dia cerita dulu last week I left By train You know And I was happy At the time At the time So, I will do it for today, though Karena kemarin gue naik kereta Jadi, hari ini gue mau naik kereta lagi Enak soalnya kereta bersih gitu Gitu, keren kan? Gue gitu Gue seneng banget nih Dari kereta sekarang Gak kayak dulu Juga gak karuan Bisa ke atas-atas Gitu Kalau diterusin gitu Tell me why it's nice To come there by train Kasih tau dong ceritanya Gimana sih Kereta itu sekarang enak gitu Kereta dibilang enak Ya itu Kalau ngobrol gitu Nyaman gitu maksudnya Kasih tau keretanya nyaman ya sekarang Yes It's really big difference Bener-bener beda, bro I mean maksud gue The train of the cabin is clean, tuh Gerbongnya juga bersih Penumpang juga gak terlalu Bejubel Yang gak bejubel tuh Crowded maksudnya Pemberangkatan juga tepat, tuh Wah enak sekarang naik kereta Ya dong Masa mau begitu terus Gaman dulu Kalau udah naik kereta ekonomi Tau sendiri Yang banyak jualan ya Sekarang bersih, tuh Ya ulang lagi Yes, it's really big difference Bener-bener beda, tuh Kereta kabinnya bersih Rumpang juga gak berjubel Duduk nyaman Pemberangkatan juga tepat waktu Gitu, teman-teman In another word The service is much better, friend How about the price ticket, tuh Dengan gata lain Kalau bahasa arpia dengan gata lain Pelayanannya jauh lebih bagus, ya Gitu Kalau ada tiket gimana, bro? Totalnya gitu Maksudnya Pelayanannya lebih bagus, ya Harga tiketnya berapa sekarang, gitu Kalau bahasa gaul It's 4,000 Mau diganti 10,000 Boleh 10,000 And purchasing ticket there And are two points To buy Onbox ticket Or subscribing To purchase through The application job, tuh Kalau mau pesan tiket Ada dua pilihan Satu, langsung ke book ticket Book ticket, nih ya Tempat penjualan tiket Di stasiun Atau langganan Melalui aplikasi Itu tinggal milih sekarang Ya biasa kan begini Kalau yang anak muda sih Pilih aplikasi Udah pinter semua ya Kalau orang tua-tua ya Paling ya Langsung Ke book ticket Ke book ticketnya Oke Oh, I see Now, what time do you want to leave To go to your office today? Oh, gitu Oh, I see Oh, gitu ya Dua pilihan Sekarang jam berapa lo Berang-berang ke kantor Hari ini? Nanya langsung Now, what time do you want to leave To go to your office today? Yes, I'm going to start from my house at 7am Then arrive there at 7.25 Ya, sekarang gue berangkat dari rumah jam 7, nih Dan sampai sampai jam 7.25 Tapi gak ngomong But you want to try going to work Tapi gak ngomong Lo mau nyoba gak naik kereta? Tapi wilayah lo dimana sih tinggalnya? Gitu Nanya, balik tanya Kalau udah badunya Topiknya beda Ya, gue berangkat dari rumah jam 7 Biar nyampe kantor jam 7.25 Eh, ngomong-ngomong Lo mau nyoba naik kereta? Tapi gue gak tau Wilayah lo dimana Gitu Yes Ya, kapan deh Gue juga mau coba, nih Kapan waktu gue mau coba Naik kereta But please let me know If there is train that leaves In the afternoon And the area that I walk Is in out of town Jadi Kapan-kapan gue nyoba deh Tapi kalau gak sih tau deh Dimana sih kereta yang berangkatnya sore Gitu Gitu Terus Rumah gue Tau gak di luar kota Di Kerawang rumah gue Gitu Kerawang lu luar kota Lumayan Berarti harus ke Bekasi dulu You should go to Bekasi City Ya, dari Kerawang ya Gak praktis juga ya Soalnya gak ada yang lewat Kerawang Ya kan Kejauhan nih luar kota nih Berarti lu cari kos dulu Gitu Ya gitu Jadi Bekasi Kerawang lumayan Ya 30 kilo kan gitu Oke, yes Whenever I want to try Taking a train But please let me know If there is Train that leaves In the afternoon And The area that I walk Is in out of town Oh, bekerjaannya Di luar kota Oh iya kerjaannya di Kerawang nih Rumahnya bukan di Kerawang berarti Kerjanya jadi Kerawang Wah, problem juga ya Kereta gak lewat Gak lewat Sih, tukainnya Yang mati gitu Oke, belum Kalau naik bus bisa nih Kalau naik bus Kerawang ada Kerawang udah luar kota Nowadays it's easy bro Just click TIE You find there Alright bro I think that's taking enough Talking enough And I'm so sorry bro I'm going to take a bath Ini ceritanya lagi bawang tidur Di depan rumah Lagi ngobrol nih Makanya dia pamit Udah bro ngobrolnya Gue mandi dulu Gitu kan Nah, sekarang mudah kok Kalau lu Lu klik aja di KAI tuh Pasti lu nemuin disitu Aplikasi Apa gimana Lu Cari deh disitu Ya kan Udah sekarang Cepet Tau Sorry bro Gue mau mandi nih tuh Ngobrol angkat Besok lagi Kita lanjut ngobrol tuh Kan keren ngobrol begini Dan tomorrow We will continue Thank you for your time Makasih waktunya Begitu orang ngobrol Ngobrol apa coba Ngobrol politik Bagaimana Coba mulainya Orang ngomong sederhana aja Belum bisa ya kan Belum terbiasa gitu maksudnya Ngobong selingkuhan lagi Nanti dulu Sabar Ini dulu deh teman-teman Konteksnya di Diapalkan dulu Ini kan menaik kereta Disitu kan macem-macem Bisa buat Oke teman-teman Saya kira sampai sini dulu Mohon maaf Perang lebihnya Tolong dibagi-bagi Bagi teman-teman yang Belum Misalnya Kasih Kasih teman dah Yang belum tau gitu Karena Saya pikir Latihan bahasa Inggris Yang ini udah Gak ada lagi caranya Mau gimana lagi Jadi jangan menghafal Kosa-kata dulu Ini dihafalin Ngomong lagi Tanya lagi Jawab lagi Ngomong Dengerin lagi Ini aja udah Saya yakin Tidak bisa Pronounsation itu udah Tiru aja yang saya baca Oke Oh iya Kalau mau pesen modul Silahkan di WA Di konten lain Ada nomor teleponnya Makasih teman-teman See you bye Thank you Bye bye